Intro Pelantikan DPP Iyarmi Bali, DPK Iyarmi Kabupaten Kota, PDISHC Pasopati Bali, Jaladar Maskuba Diving Masa Bakti 2019-2023 dan Pembaretan Anggota Kehormatan Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia berlangsung di Gedung Wiswa Sabah Kantor Gubernur Bali, Renon Denpasar. Pelantikan dilakukan oleh Ketua Dewan Pimpinan Nasional Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia, DPN Iyarmi, Zulkifli Hasan. Pelantikan disaksikan Gubernur Bali Wayan Koster, Wakil Gubernur Bali Cokorda Oko Artu Ardana Sukawati, Ketua DPRD Bali, Kapolda Bali, Wakil dari Kodam Udayana, Bank Indonesia, OJK, dan Lanal, Kapolresta Denpasar, dan DIM Badung, Pengurus DPP Iyarmi Bali, PDISHC Pasopati Bali, dan JD Scuba Diving. Acara juga diisi dengan pengukuhan anggota kehormatan resimen mahasiswa Indonesia. Gubernur Bali Wayan Koster dalam sambutannya mengharapkan kepada para pengurus yang baru dilantik dapat membuat program kegiatan yang berdasarkan pemikiran yang baik dan jernih dalam hal berorientasi, revitalisasi, dan reaktualisasi dalam program kerja secara optimal. Sehingga alumni resimen mahasiswa sebagai mitra pemerintah dapat meningkatkan prestasi dan kinerja organisasi dalam rangka untuk membantu pemerintah daerah bersama-sama dalam menyukseskan pembangunan di daerah Bali melalui pola pembangunan semesta berencana, mewujudkan Bali era baru melalui visi Nangun Satkerti Loka Bali. Iyarmi merupakan organisasi yang patut dibanggakan karena anggotanya merupakan orang-orang terlatih yang pernah menjadi anggota menwa di kampusnya. Tentu kedisiplinan, rasa cinta tanah air, semangat rela berkorban, dan semangat pantang menyerah, dan bela negara tertanam kokoh dalam kesehariannya. Saya berharap kepada para pemurus yang baru dilantik saya mengucapkan selamat dan dapat menyusun setelah perasaan program kegiatan yang didasarkan pada pemikiran secara jernih dalam hal orientasi, revitalisasi, dan reaktualisasi pada program kerja secara optimal sehingga alami yang disini mahasiswa sebagai mitra pemerintah dapat meningkatkan prestasi dan kinerja organisasi dalam rangka membantu pemerintah daerah bersama-sama dalam prosesan pembangunan di Bali sesuai visi namun Satgitul ke Bali melalui mula pembangunan semesta bercana menuju Bali, Erawang. Ikatan adanya disini mahasiswa Indonesia merupakan organisasi yang pantun dibantahkan karena anggotanya merupakan orang-orang terlatih yang pernah menjadi anggota menwa di kampusnya. Tentu kedisiplinan, rasa cinta tanah air, semangat rela berkorban, dan semangat pantang menyerah dan bela mendorongan, tertanam kokoh dalam kesehariannya. Dengan begitu, keberadaan saudara-saudara yang tergabung dalam DPP, yang di Provinsi Bali, diharapkan mampu menjadi organisasi yang dapat diandalkan dalam mendukung program-program pemerintah dan pemerintah daerah. Mari bersama-sama membangun Bali yang tercinta ini, kita wujudkan Bali era baru sehingga masyarakat Bali pada akhirnya akan mampu wujudkan masyarakat yang sejahat dan bahagia sekalian di sekalian menuju kehidupan kerama dan berbalik sesuai prinsip di satu Bukarno, berdaulah secara politik, berdikas ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, melalui pembangunan secara tergolong, menyeluruh, terencana, terhadap dan terintegrasi dalam lingkaran negara keseluruhan Indonesia berdasarkan Ketua DPN Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia, Sulky Fli Hasan mengucapkan selamat dan terima kasih kepada pengurus DPP IARMI Bali. Kepada pengurus, Sulky Fli mengingatkan bahwa IARMI didirikan sebagai komponen cadangan untuk bela negara dan komponen pemerintah. Tugasnya mendukung pemerintah dan meminta IARMI selalu menjadi model untuk memperkuat persatuan. Lebih lanjut, Sulky Fli menegaskan IARMI background-nya bermacam-macam. Ada di Gerindra, ada PDI Perjuangan, ada Nastem, serta lainnya. Tetapi yang nomor satu adalah merah putih. Diharapkan IARMI Bali selalu kompak dan selalu bisa berbuat yang terbaik untuk bantu pemerintah apalagi sekarang ada masalah pandemi COVID-19 agar selalu memberi contoh yang terbaik untuk memperkuat persatuan dan kesatuan. Selalu mencontoh kekompakan yang dilakukan pemimpin di Bali. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman IARMI Bali yang sudah dilantik. Yang kedua, saya apresiasi ya Bali ini pemerintahannya kompak banget. Gubernur, Wakil Gubernur, DPRD, Kapolda, Pandam semua kompak. Kalau seperti ini Indonesia gak ribut Gubernur Wakil Gubernur dengan DPRD gak ribut maju kita. Jadi saya ucapkan selamat bagus dan apresiasi kompak sekali profesi Bali. Majulah Bali. Saya kalau bikin acara sering di sini mendukung ya pemerintah peserta Bali dalam keadaan pandemi ini sebisa kami ya. Nanti tanggal 24, 25, 26 saya ke sini lagi bikin 200 peserta. Pak, ada acara di sini. Pak, tambangannya buat NKRI apa, Pak? Menjaga persatuan yang bersatuan. Ini yang dicontohkan Gubernur Bali. Persatuan. Kalau pemerintahnya kompak, yang lain ikut pasti ya. Terima kasih. Ketua DPP IARMI Bali Arya Amitaba mengatakan sebagai alumni resimen mahasiswa IARMI akan bersinergi dengan resimen mahasiswa. Kedepan akan membuat program-program bagaimana mahasiswa mendapatkan suatu pelatihan dasar-dasar kemiliteran yang akan membangkitkan jiwa semangat patriotisme. Selain itu, melalui program pendidikan di Menwa bagaimana menggalakkan, meningkatkan, mengajak mahasiswa untuk kembali bergabung di resimen mahasiswa sebagaimana memperkokoh bangsa melalui kesadaran untuk berbela negara. Ya, hari ini kita melaksanakan acara pelantikan ke pengurusan Dewan Bipinan Provinsi IKTALU di resimen mahasiswa Indonesia yang baru bisa kita laksanakan pada hari ini. Jadi, seugianya kita sudah terpilih melalui rapat kerja melalui pengusaha orang provinsi pada tahun 2019. Nah, akhirnya kita mengajukan surat keputusan kepada Dewan Bipinan Nasional. Nah, setelah kita dapatkan, muncullah disitu ada pandemi COVID-19. Sehingga kita, yang mana SK ini dikeluarkan pada tanggal 30 Desember, dua tahun yang lalu dikeluarkan SK ini, sehingga di tahun 2020 karena kesibukan dari ketua umum belum bisa kita laksanakan di tahun 2020. Dan akhirnya, di tahun 2020 awal tidak bisa nyambung ke pandemi COVID-19 ya, dan nyambung juga di tahun 2021. Dan hari ini, ya, kita dapatkan. Dan ini juga persiapannya sangat pendek sekali, ya, kurang lebih dua minggu. Karena kami komunikasikan dengan beliau, ketua umum, waktu beliau di Amerika Serikat, di Los Angeles, ya, pada saat itu langsung berjawab, tidak tunggu lah tanggal pada hari ini. Sehingga hari ini baru bisa dilaksanakan klantikan yang mana, masa periode kumbusnya itu adalah 2019 sampai 2023. Perlu, yang beri apa yang paling dekat akan dilakukan? Nah, ikatan alumi resimen mahasiswa ini adalah para alumi-alumi di resimen mahasiswa. Nah, tentu sinergi dari IRM, ikatan alumi, dengan komando resimen mahasiswa, ya, dibawah pimpinannya Profesor Dr. E. Gusti Nurah Subiano, ya. Nah, ini kami akan mencoba membuat program-program bagaimana tentu dari sisi adik-adik mahasiswa benar-benar mendapatkan suatu pelatihan, ya. Jadi, pelatihan berikan dasar-dasar penelitiran yang mana ini akan membuatkan semangat jiwa padotisme, ya. Nah, banyak hal yang tadi sudah sampaikan oleh Tua Umum, Pak Jiru Biasan, bahwa dengan melalui pendidikan di resimen mahasiswa, itu akan terpupuk jiwa-jiwa padotisme. Nah, ini yang program undang ke depan, bagaimana kami menggalakkan, meningkatkan, mengajak adik-adik mahasiswa untuk ikut bergabung di resimen mahasiswa, nah, untuk kembali kepada bagaimana memperkukuh bangsa itu melalui kesadaran pembergilaan negara. Nah, program undang ke depan, ya, tidak hanya kaitannya dengan ini, adik-adik resimen mahasiswa kita similisikan, tentu dengan kegagian lain, sesuai dengan profesi pada kehalian di masing-masing dari alungi resimen mahasiswa. Tersebar di mana-mana, ya. Jadi, Pak Tua Umum sudah sampaikan, Ketua Umumnya dari PAN, ya, Cekjanya dari Gerindra, ya, Bendahara Umumnya dari Nasdem, dan begitu banyak, ya, dan Ketua Bidang Organisasinya dari PDIP, dan banyak, ini, kaitan dari organisasi-organisasi politik yang ada di ikatan alumni resimen mahasiswa. Namun, ya, walaupun banyak politisi yang ada di organisasi ini tidak pernah, ya, membawa partai, membawa golongan yang semestinya. Karena ketika, ya, udah bersatu padu dalam bares ungu, dalam ikatan alumni resimen mahasiswa, semua sudah melibur jadi satu, adalah satu Indonesia, satu kebangsaan, ya, memiliki jiwa Pancasila, ya, dengan bela negara yang sangat kuat. Program ke depan tidak hanya mahasiswa, juga kegiatan lain sesuai dengan profesi keahlian masing-masing alumni resimen mahasiswa yang tersebar ke mana-mana. Ini akan memberikan warna, mengajak, mendorong, merangkul semua komponen kepemudaan untuk bersatu padu meningkatkan diri, menjadi bangsa yang memiliki pribadi unggul. Ia juga memaparkan sinergitas, IRMI dengan Menwa, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan baki sosial dalam rangka pandemi COVID-19. Di antaranya, membagikan paket sembako dan nasi bungkus selama tiga bulan kepada mahasiswa yang terdampak. Penghijauan dan donor darah bersih-bersih pantai dan lingkungan serta pembukaan beach garden IRMI di Tulamben, seluas satu hektare, yang dirangkai dengan hari Belangara 19 Desember ditandai penanaman terumbu karang.